Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan dengan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Terima kasih. 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 suara itu, karena dia orang khusus, orang pilihan Allah dikasih suara, yang akhirnya dia meminta meminta halal menggunakan debu atau tanah yang ada di tembok tersebut untuk menulis, jadi saking hati-hatinya, sampai tembok yang ada tanahnya dikit itu tidak digunakan, tetapi tetap izin itu sudah titik jadi itu suatu cerita selanjutnya, warohana al-imamu ahmadubnu hambal imam ahmad bin hambal rohana menggadaikan, warohana menggadaikan, siapa yang menggadaikan al-imamu ahmadubnu hambal, imam ahmad bin hambal menggadaikan radiyallahu anhu, semoga Allah merahmati beliau satlan sebuah pelana inda bakkoli inda bakkoli kepada pedagang bimak kata di kota mekah jadi, kepada pedagang di kota mekah saya ulang, saya ulang bismillahirrahmanirrahim warohana al-imamu ahmadubnu hambal imam ahmad bin hambal menggadaikan radiyallahu anhu, semoga Allah meridui ahmad bin hambal menggadaikan satlan pelana inda bakkoli kepada pedagang bimak kata di kota mekah jadi, dia menggadaikan pelanaknya lalu menggadaikan pelanaknya di di pedagang di kota mekah harosahallahu ta'ala semoga Allah menjaga kota mekah semoga Allah menjaga kota mekah harosahallahu ta'ala semoga Allah menjaga kota mekah falamma aroda fakakahu maka tatkala ia menginginkan menggunakan pelana tersebut falamma aroda fakakahu tatkala ia menginginkan menggunakan pelana tersebut akroja akrojal bakkolu ilaihi pedagang itu mengeluarkan kepadanya sat laini dua pelana sat laini dua pelana wakola dan dia berkata khud ambillah ayuhumalaka salah satu keduanya adalah milikmu ambillah salah satu dari keduanya adalah milikmu jadi pedagang itu ketika pelana mau ditebus oleh imam ahmad bin hambal dia bukannya memberikan pelana imam ahmad bin hambal tetapi mengeluarkan dua pelana ambillah salah satu ini adalah milikmu fakola ahmadu ahmad berkata usyakilu saya kesulitan alasatli atas pelanaku saya kesulitan mana yang pelanaku karena tidak menandai karena tidak jelas milik saya itu yang mana fahuwa laka fahuwa laka maka pelana ini untukmu saja dan ini uangnya untuk kamu juga jadi mau ditebus udah pelanaknya buat kamu daripada saya kesulitan salah lalu jadi dosa mendingan pelanaknya buat kamu saja lalu ini uangnya buat kamu juga jadi selesai urusannya gak ngurusin urusan-urusan dunia meskipun niatnya mau menebus tapi karena kebingungan takutnya pakai pelana orang lain jadi dosa mendingan udah pelanaknya buat kamu ini uangnya juga buat kamu maka pedagang itu berkata pelanakmu yang ini nah ini adalah pelanakmu ini fa'ana saya menginginkan mengujimu jadi saya tahu ini pelanak saya ini pelanak kamu nah saya hanya menguji kamu nah itu kata kata pedagang fa'ala maka imam ahmad bin hambal berkata berkata la akhuduhu saya tidak mengambilnya wa madho dan berlalu wa tarokassat la dan meninggalkan pelana indahu di sisi pedagang tersebut karena dia udah janji kan pelana ini milikmu berarti kan dia udah janji bahwa pelana ini milik pedagang nah ucapan itu gak ditarik lagi saya bingung milihnya udah pelana buat kamu dan ini uang uang tebusannya udah selesai kemudian iya sama pedagang lalu pedagang itu ini pelana kamu yang ini saya cuman menguji menguji ahmad imam bin ahmad bin hambal tetapi ahmad bin hambal malah berkata udah ini udah buat kamu saya tidak mengambil pelana saya udah dia berlalu begitu nah karena mengapa dia begitu orang alim itu tidak menarik ucapannya kembali yang dia sudah janjikan benar-benar diberikan mau nantinya dia tahu mau enggak udah benar-benar diberikan jadi urusan dunia itu dianggap ringan buat orang-orang tertentu jadi buat orang-orang tertentu urusan dunia itu ringan udah gak dapet gak apa-apa hilang udah gak apa-apa jadi itulah kurang lebih seperti itu jadi dia saya tidak mengambilnya dan berlalu atau lewat Ahmad bin hambal dan meninggalkan di sisi pedagang artinya dia sudah menggadaikan uangnya ditebus uangnya diberikan harusnya ditebus tapi pelana itu tidak jadi diambil diberikan kepada pedagang tersebut awalnya pertama karena dia kesulitan memilih yang kedua dia sudah mengikhlasan pelana itu untuk pedagang tersebut yaitu adalah contoh-contoh dari sifat warok wakilah dan dikatakan roja'a ibnul mubarak pulang min marwa dari kota marwa ila syam kesyam kembali maksudnya pulang atau kembali fi kolamin karena sebuah pena istahar rohu yang dia pinjam pena itu falam yurod dahu dan dia belum mengembalikannya ala sahibihi kepada pemiliknya jadi di suatu tempat di syam bukan di syam di marwa dia pernah meminjam pulpen nah dia minjam pulpen habis minjam pulpen pulpennya ke bawah lalu dia berangkat ke negeri syam lalu setelah berangkat ke negeri syam pulpen pulpen ini masih ada belum dikembalikan akhirnya dia balik lagi ke kota marwa yang sangat jauh lalu hanya untuk mengembalikan pulpen padahal jarak jaraknya sangat jauh jadi kita bayangkan hanya untuk mengembalikan pulpen tapi begitulah ulama-ulama terdahulu lebih memilih keselamatan akhirat ini pulpen bukan hak saya nih harus dikembalikan maka dia meskipun jaraknya jauh dia mengembalikan pulpen tersebut kita lanjutkan itu sudah titik cerita berikutnya jadi anak-anak Sayyidina Ali bin Abi Talib jadi anak-anak Sayyidina Ali bin Abi Talib salah satunya beliau lihat radiyallahu anhu semoga Allah meridui Ali bin Abi Talib musnidan dalam keadaan bersandar zohrohu punggungnya ilal ka'bati ke ka'bah jadi dia melihat salah satu anaknya sohabat Ali bin Abi Talib sedang menyandarkan sedang menyandarkan punggungnya ke ka'bah dan dia sedang menasehati manusia dan dia sedang menasehati orang-orang jadi sambil bersandar di ka'bah lalu dia sambil menasehati orang-orang jadi anaknya Ali bin Abi Talib fawakofa lalu Hasan al-Basri itu berhenti alaihi kepadanya alaihi kepadanya fawakofa alaihi fawakofa alaihi alhasanu yaitu failnya alhasanu maka Hasan al-Basri itu berhenti kepadanya jadi berhenti maksudnya berdiri di depannya jadi karena ada pengajian semacam pengajian kecil sedang ada nasihat lalu dia berhenti kepada anaknya Ali bin Abi Talib waqolalahu dan Hasan al-Basri berkata kepadanya kepada anaknya Ali bin Abi Talib ma mila kuddin ma mila kuddin apa itu pokoknya agama kola hulam hulam berkata hulam itu anaknya Ali bin Abi Talib berkata al-warou yaitu warou jadi pokoknya agama adalah warou orang yang agama orang yang memiliki sifat warou insyaallah agamanya benar insyaallah selamat nah memiliki sifat warou itulah yang sangat sulit sholat itu mudah dia gak sadar kalau sholat ada yang haram yang dia makan kemudian sholatnya jadi gak diterima kemudian ada harta benda orang lain yang dia pakai sholat dia tidak sadar ada hak orang lain lalu ada air wuduknya wuduknya bagaimana lalu dia tidak sadar nah itu semua penyebab-penyebab tidak diterimanya ibadah oleh Allah itu sangat banyak yaitu hak orang masih dipakai lalu untuk ibadah maka yang selamat adalah sifat warou misalkan ada ya biasanya orang misalkan di kantor ini punya siapa nih nah aturan kan gak usah bilang ini punya siapa nih udah tinggal aja gak usah dipakai gak usah dimakan ya misalkan itu dalam suatu tempat ada makanan ini makanan punya siapa nih di kantor tapi kalau di rumah mah bebas di kantor namanya bukan punya sendiri udah gak usah ditanya berarti bukan punya kita gak usah dimakan gak usah disentuh gak usah dipergunakan nah orang yang nanya itu sebetulnya kurang warou yang warou adalah udah gak usah menggunakan hal itu maka itu adalah yang selamat ya jadi orang yang memiliki sifat warou itu insyaallah agamanya selamat kalau Hasan Al-Basri berkata lagi bertanya lagi fama fama apa afatuddin afatuddin bencananya agama kola anak alibin abitolib berkata tomau yaitu sifat toma sifat serakah jadi kita harus menghindarkan diri jangan sampai punya sifat toma atau sifat serakah serakah itu udah punya pengen lagi pengen lagi pengen lagi udah punya pengen yang banyak pengen yang banyak pengen yang banyak itu namanya sifat serakah jadi udah punya ya sudah tapi pengen lagi pengen lagi itu namanya sifat toma atau sifat serakah itulah yang menghancurkan persaudaraan terjadi permusuhan kemudian menghalalkan segala cara itu sifat serakah maka itu adalah bencananya agama jadi kalau hal-hal itu dipakai buat ibadah dia tidak sadar itu ibadahnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sarung asal minjem punya siap yang penting pakai yang penting sholat nah itu sholatnya udah gak diterima orang bukan miliknya dia pergunakan buat ibadah kepada Allah nah itu salah satu contoh jadi kita memang harus betul-betul berhati-hati misalkan di di masjid ada sajadah ini sajadah ini buat orang ya buat punya orang atau punya masjid disediakan buat yang sholat kalau misalkan punya orang kemudian dia pakai itu penyebab sholatnya tidak diterima oleh Allah karena dia menggasap menggasap menggunakan tanpa izin nah itu kan hal-hal seperti itu perlu sifat waro artinya dia akan memilih gak usah pakai sajadah gak usah pakai air yang ini nah itu dia selalu memiliki sifat waro agar hidupnya selamat agar ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala fa'ajaba maka fa'ajiba maka kagum al-hasanu hasan minhu minhu kepada anak Ali bin Abi Talib tersebut jadi hasan itu hasan al-basri kagum kepada anaknya Ali bin Abi Talib masih kecil tapi sudah memiliki pandangan yang bagus terhadap urusan akhirat yaitu memiliki sifat waro dan jauh dari sifat serakah dan hulam itu tandanya masih anak-anak masih kecil bisa nasihati orang dan dia tahu mana yang penting terhadap urusan agama jadi hasan al-basri yang merupakan seorang ulama itu kagum kepada anaknya Ali bin Abi Talib demikian pembahasan kitab Kifayatul Adqiyah ini marilah kita tutup dengan hamdallah Alhamdulillah Rabbil Alamin